Bismillahirrahmanirrahim Di Arafah ada dua tempat yang memiliki nilai sejarah yang sangat penting Yang pertama Masjid Namirah dan yang kedua adalah Jabal Rahmah Nah untuk video kali ini saya ingin berbagi informasi tentang Masjid Namirah dengan kemegahan dan keunikannya Masjid Namirah terletak di atas barang pasir di kota Arafah yang berjarak sekitar 22 km dari kota Mekah Masjid yang memiliki luas kurang lebih 110.000 meter persegi ini ditopang oleh 6 buah menara besar Masjid Namirah merupakan salah satu ikon di Arafah Masjid yang terlihat berdiri tegak dan megah di atas barang pasir ini Saat musim haji tiba dipenuhi oleh ratusan ribu jemaah yang melaksanakan sholat dan mendengarkan khutbah Untuk bisa menampung jemaah dalam jumlah banyak masjid ini menyediakan sekitar seribu kamar mandi dan 15.000 tempat wudhu Dan untuk menambah kenyamanan para jemaah yang beribadah Pengelola masjid memasang sekitar 663 unit pendingin atau AC Dapat sahabat bayangkan betapa sejuk dan nyamannya beribadah di dalam masjid ini Sahabat PDP, dibalik kemegahan masjid Namirah ini Ada sejarah besar yang layak untuk diketahui oleh kalangan umat Islam Menurut sejarah, masjid Namirah didirikan untuk menandai tempat khutbah Saat wukufnya Nabi Ibrahim dan Sang Putra Ismail Masjid ini juga menjadi tempat dimana Nabi Muhammad SAW Memberikan khutbah tul wadah yaitu khutbah terakhirnya dalam haji wadah sebelum beliau meninggal dunia Pada 9 Zulhijjah Rasulullah SAW membuat kemah di Namirah sebelum kembali ke tempat semula yaitu di Arafah Setelah tergelincirnya matahari Beliau menuju ke tengah lembah uranah Lalu sholat zuhur dan asar secara jama' takdim Beliau juga berkhutbah untuk menyampaikan risalah Dalam khutbah perpisahannya tersebut Rasulullah SAW menyampaikan beberapa pesan kepada kaumnya Di antara pesan beliau Untuk terus mendirikan sholat Membayar zakat Tidak berlaku kasar terhadap wanita Serta tidak murtad dan mengambil harta orang lain Pada hari itu juga Tepatnya selesai asar Allah SWT menurunkan surat Al-Ma'idah ayat 3 Sebagai wahyu terakhir Nabi Muhammad SAW Allah SWT berfirman Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu Dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu Dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu Quran surat Al-Ma'idah ayat 3 Pada pertengahan abad kedua hijriyah Pada masa awal dinasti Abbasiyyah Sebuah masjid dibangun di tempat Nabi Muhammad SAW Sholat dan khutbah tersebut Masjid itulah Yang sekarang dikenal sebagai Masjid Namirah Sampai saat ini Setiap 9 zul hijah Aktifitas Rasulullah SAW Yang melakukan sholat zuhur Di jama' dengan asar Masih tetap dilakukan oleh para jama' haji Dan Baru selepas maghrib Jama'ah meninggalkan tempat ini Untuk kemudian menuju Musdalifah Mengutip buku tuntunan Manasik Haji dan Umroh Yang diterbitkan kemenak RI Masjid ini dinamakan Namirah Karena letaknya berdekatan dengan bukit kecil Yang ada di sebelah barat masjid Yang bernama Bukit Namirah Dan mengutip laman Life in Arab Saudi Lembah Uronah sebenarnya bukan termasuk wilayah Arafah Namun setelah mengalami perluasan Masjid ini dibagi menjadi dua bagian Bagian depan atau tempat khutbah disampaikan Berada di luar wilayah Arafah Sedangkan bagian belakang masjid terletak di dalam Arafah Itu sebabnya banyak papan lama yang dipasang di dalam Masjid Namirah Untuk memberi tahu perbatasannya Agar jama' haji tetap berada di lingkungan Arafah Dengan demikian Ibadah yang mereka jalani tetap dianggap sah dan bernilai sempurna Rasulullah SAW melarang umat Islam berwukuf di Wadi Uronah Atau Lembah Uronah Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW saat ibadah haji wadah Aku berwukuf disini Dan Arafah seluruhnya tempat wukuf Kecuali Wadi Uronah Jadi meskipun Wadi Uronah sangat berdekatan dengan Arafah Namun bagian depan Masjid Namirah yang terletak di Wadi Uronah Tidak termasuk Arafah Sementara itu Bagian belakangnya masuk ke tanah Arafah Maka dari itu Bagi jama' haji yang melaksanakan wukuf Dengan mengambil lokasi di Masjid Namirah Harus hati-hati Karena jangan sampai wukufnya dilaksanakan Di bagian masjid yang tidak berada Di atas tanah Arafah Sehingga hal ini akan mengakibatkan wukufnya tidak sah Dan sebagai informasi terakhir Masjid Namirah adalah masjid yang dibuka hanya satu tahun sekali Ketika puncak ibadah haji Yaitu ketika jama' haji melaksanakan wukuf di Padang Arafah Sahabat PJP Terima kasih telah menonton video ini Semoga video ini menjadi informasi yang bermanfaat Dengan segala kerendahan hati Mohon bantuan sahabat PJP untuk subscribe, like, komen, dan share Untuk mendukung channel ini agar terus berkembang Sampai ketemu di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton